Pasangan, pengistri, sudah menikah resmi di KUA, di Carta Negara, tapi tiba-tiba suami ini poligandu, tanpa persetujuan dari istri pertama. Itu ada gak sih, kamu yang mengatur tentang apa tersebut, boleh apa enggaknya gitu loh. Jadi itu lagi sibuk Pak. Jadi istrinya merasa dirugikan dalam hal ini. Dia sebagai istri pertama ya menikah, terus kemudian setelah menikah, laki-laki ini menikah lagi. Nah itu kan, pernikah kan sah, berjaya kawin lagi. Kalau laki-kawin lagi gak bisa kita sebetulnya menganut poligami. Utamanya kita menganut poligami. Kalau kita mau menikah lagi, laki-laki itu harus ada izin dari istri pertamanya. Tanpa itu pernikahan yang kedua tidak sah? Tidak sah, iya. Nah itu apakah bisa dituntut atau dilaporkan oleh istri yang pertama? Kalau sampai dia melakukan pernikahan secara mengelabui kondisinya, itu kena pasal 279. Dia melakukan perkawinan yang sebetulnya ada halangan. Dan itu ancaman hukumannya 7 tahun itu. 7 tahun? Wow. Dua-duanya bisa masuk penjara. Dua-duanya itu siapa? Suami maupun istri yang melapor kan istri pertama. Nah jadi ini sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mohon disimak yang disampaikan oleh Ibu Elsa. Jadi pernikahan sah yang pertama, kalau tidak sah pada pernikahan kedua, itu pasangan hidup di pernikahan pertama bisa melaporkan. Dan ancaman hukumannya tadi 7 tahun. 7 tahun, pasal 279 ada pernikahan, tapi pernikahan itu ada halangannya. Karena halangannya ada istri yang terdahulu. Dan itu ancaman hukumannya kepada suami dan istri barunya. Dia pasti melakukan suatu pemalsuan. Bahwa dia masih duda atau bujangan. Oh tanpa itu tidak bisa menikah yang kedua? Ya, tidak bisa. Karena kan dia harus ada izin. Harus ada surat keterangan bahwa dia tidak punya istri. Kalau ada punya istri, dia harus ada izin dari istri. Nah, dulu dia minta pernikahan itu, yang penting istrinya tanda tangan. Tanda tangan persetujuan untuk menikah kembali. Sehingga akhirnya menikah kembali dengan bawa persetujuan istri. Tetapi itu ternyata, suami-suami nangkal ini dia licik. Istrinya lagi tidur, atau dicap jempol aja. Dan sehingga akhirnya istrinya kaki loh. Kok dia kawin lagi? Sah, sama-sama sah. Nah, sekarang diwajibkan istri pertamanya hadir. Untuk di dalam persidangan. Ditanyakan apakah ibu merestui suami menikah kembali. Gitu. Kalau misalnya, misalnya. Dia bilang, saya setuju. Tapi dengan menangis ditanya lagi. Kenapa? Kenapa? Sekarang memang lebih coba manusiawilah. Ada coercion atau pemaksaan. Pemaksaan, iya. Jadi, ibu-ibu harus waspada bahwa kita punya hak. Yang istri pertama dan istri yang mau menikah lagi, itu harus juga memperhatikan bagaimana jangan sampai disebut pelakor. Sahabat-sahabat saya yang baik hati ya. Mohon tuliskan komen di Youtube ini, di channel kami ini. Karena ini masalah yang tidak jarang. Oh, iya. I love you. Terima kasih.